Intro Kembali ke Akademi Ini ada Zhou Zheng yang menanyakan kepada Bai Yi pelajaran yang disebutkan olehnya tadi Ya wajar sih, Zhou Zheng menanyakan hal itu Dikarenakan Bai Yi baru masuk di Akademi ini Bukannya menjawab tentang pelajaran tadi coy Bai Yi pun mencoba berdiri lalu memberi hormat sembari mengatakan Pertama-tama dirinya sangat senang karena telah diterima di Akademi ini Kedua, semenjak kecil, cita-citanya ingin berada di sini Yang aneh untuk mengasah kemampuan bila dirinya Dan yang ketiga, dirinya bingung, terheran-heran Kok semudah itu ia diterima di tempat ini? Ya murid lain tentunya mendengar urayan yang diungkapkan oleh Bai Yi merasa risih Mereka meminta agar Bai Yi berbicara sesuai pelajaran ini Malah perkenalan ya kan? Bahkan mereka menganggap Bai Yi seorang penjilat agar terlihat polos di hidupan senior alias Guru Zhou Zheng Bai Yi hanya menghiraukan mereka Ia malah melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia bisa melafalkan semua baik ajaran Ya baik ajaran termasuk tulisan Cina Kono coy Yang dimana memiliki arti tersendiri By the way hanya orang-orang memiliki kemampuan lebih lah Yang dapat mengartikan baik tersebut Termasuk Bai Yi Dirinya salah seorang yang tidak Ya yang tidak Yang tidak bisa mengartikan baik atau kata tersebut Bai Yi yang sudah lama mengetahui baik-baik ajaran tulisan Cina Kono itu Ia pun menganggap tulisan itu hanyalah omong kosong Namun senior Zhou Zheng menyangka Ajaran tersebut terkadang menyuntuh jiwa sehingga mempengaruhi banyak orang Mana mungkin bisa dikatakan omong kosong Hal itu membuat semua murid disini semakin risih akan urayan Bai Yi barusan Satu lagi coy Meski menurut Bai Yi kata itu hanyalah omong kosong Namun di dalam dirinya tetap tertanam Akan menjadi pendekat terhebat Yang menghunuskan pedang setinggi langit Nah senior pun setelah mendengar kata terakhir Yang diucapkan olehnya Senior mendekati dan berkata Kamu pasti bisa Dan tambahannya Bukan Bai Yi saja Semua murid disini pun pasti bisa Jika memiliki niat yang sungguh-sungguh Kata itu menandakan bahwa pelajaran hari ini sampai disini dulu Singkatnya Feng Zhou menghampiri Bai Yi Karena ia terkesan akan kata-kata Bai Yi tadi coy Ia pun berkeinginan Untuk mengajak Bai Yi agar bisa bergabung dengan gengnya Yakni geng kejahatan absolut Feng Zhou juga berjanji Jika Bai Yi mau ikut dengannya Maka akan ia jadikan tangan kanannya Yang paling ditakuti oleh dunia Bukannya menerima Bai Yi malah menolak tawaran tersebut Malam harinya Bai Yi yang kala itu sedang berada di kamar Ya sepertinya dia sedang menulis diari coy Tulisan tersebut berisikan tentang kerinduannya terhadap belayan tangan sang guru Disini ia juga merasa Bahwa akademi ini tak sesuai ekspetasinya Nah disela-sela tulisannya itulah Bai Yi juga menanam sebuah janji Bahwa ia akan datang untuk menolong gurunya Sementara di lain tempat Sepertinya dia adalah sesosok penting di akademi ini coy Ya ia telah melihat sebuah surat dari S.E.R. Bahwa Kan Hua telah ditangkap oleh kelompok Sang Ling Sebelum ditangkap Ia juga memerintahkan muridnya untuk belajar di akademi ini Ya siapa lagi kalau bukan Su Bai Yi Ia pun mengirimkan lagi sebuah surat balasan kepada S.E.R. Ya ini sebuah misi rahasia Dengan itu juga Orang ini mulai merasa Kekacauan dunia akan datang lebih awal dari dugaannya Kembali ke tempat Bai Yi Ya tepatnya dari ketinggian Ada dua orang yang sedang mengintainya Mereka ini dari kelompok kejahatan absolut Serasa timingnya sudah pas Dimana Bai Yi sepertinya sudah tertidur Saat itulah mereka berdua Melancarkan sebuah serangan Yakni Menyumpit dengan sebatang jarum Hebatnya Bai Yi dengan cekatan menahan jarum dengan tangannya Mereka pun terheran-heran Kenapa Bai Yi bisa secepat itu Pada sejatinya Bai Yi tadi tidaklah tidur Karena menurut pengakuannya Ia sudah bertahun-tahun tidak pernah tidur Namun sayang Bagian jarum itu mengandung sebuah racun Dan akhirnya Bai Yi pun pingsan Nah tidur kan Setelahnya Kedua orang ini pun membawakan Bai Yi ke hadapan Feng Xu Bukannya senang Feng Xu malah marah Kenapa membawa seorang pria ke sini Padahal Feng Xu menginginkan agar dibawakan wanita Ahai Ya padahal tujuan bawahannya hanyalah untuk membantu Feng Xu Alias ketua geng kejahatan absolut Agar Bai Yi bisa bergabung dengan geng ini Ya gini-gini Feng Xu bukanlah tepe lelaki yang menghalalkan segala cara Agar menarik bayi ke gengnya Feng Xu menganggap ini sebuah cara kotor Nah disela-sela itulah Tiba-tiba Mata bayi berubah warna merah Sepertinya ia telah kerasukan coy Dimana disini ia mengamuk sejati-jatinya Bahkan kehebatan Feng Xu pun tak mampu menahan serangan juga kecepatan bayi Sampai sini masih belum diketahui alasan kenapa bayi tiba-tiba kerasukan Apakah pengaruh dari racun dupa mianggu? Hmm sepertinya iya sih coy Seperti yang mimin sebutkan tadi Kecepatan bayi melebihi kemampuan yang dimiliki Feng Xu saat ini Bahkan pedang andalan Feng Xu patah saat mengenai tangan bayi Melihat kehebatan yang diperagakan oleh bayi Feng Xu pun meminta anak buahnya untuk memanggil guru Sebab ia tak sanggup melawannya lagi Siapa tau ya kan guru dapat menyadarkan agar bayi kembali normal Nah kata itu didengar langsung oleh si Yuling Ia pun menganggap Feng Xu seorang pecundang Datang ini rivalnya coy Masa menghadapi murid baru saja Sudah meminta tolong untuk dipanggilkan guru Huh lemah Si Yuling yang so jagoan mencoba mengatasi kekacauan ini Tepat saat si Yuling ingin melawannya Mata bayi berubah menjadi biru Dimana si Yuling sedikit santai menghadapi bayi coy Bayi disini terkena serangan brutal oleh si Yuling Bahkan bayi terkena jurus totok Ya tepatnya 36 titik totok yang dilepaskan oleh si Yuling Sehebat apapun orang itu tak akan berkutik lagi katanya coy Ternyata ekspetasinya salah Dimana bayi masih bisa bergerak Disini kekuatan semakin gila lagi dari sebelumnya Feng Xu dan si Yuling dipantai olehnya Terima kasih telah mencoba Hebatnya lagi Bayi mampu menuruti jurus atau gerakan yang mereka keluarkan untuk menyerahnya Kembali ke ruangan utama ada Ya sebetul saja tetualah Ya tetua Zho Zing dan Ya siapa ini Belum tau siapa namanya coy Disini tetua membaca lagi dari sebuah surat Bahwa 12 hari yang lalu Tetua Tian Sutang dari istana Dazi Yang bernama Xemobai Telah dibunuh Dan juga 7 hari yang lalu Tepatnya cerita di awal film Ada King Ye Lang Diantar ke keluarga Wang untuk ditahan Namun masih bisa melarikan diri Sampai saat ini kemana ia lari Tidak ada seorang pun yang mengetahui Dan yang terakhir Ya ini 2 hari yang lalu Ada pandai besi pertama Dari 4 keluarga besar Dong Lang Yan Sing Ditemukan telah mati Mengenaskan Dimana tubuhnya dirantai Organ tubuhnya dibabat habis Dan masih banyak lagi Permasalahan dunia Yang semakin hari Semakin berkecolak Nah kemudian Orang di samping Zho Zing Mengatakan Di setiap kematian Ataupun masalah yang terjadi Terdapat jejak bunga teratai Bekas pedang Chun Yu Milik Kan Hua Ya semua yang mati Merupakan bagian dari Aliansi Wei Long Di Kuil Sang Ling Lalu tetua pun merangkul Kedua orang ini Seperti merencanakan sesuatu Ya tetua juga akan Merahasiakan rencana ini Terhadap si Earl Kembali ke pertarungan Di saat mereka sudah Babak belur Bahkan Bayi semakin detik Kekuatannya semakin Menguat saja Tiba-tiba Datanglah si Earl Penuh dengan aura Pembunuh Diiringi dengan Kecantikannya yang alami Hanya dengan sedikit gerakan Bayi tubuhnya langsung Tertanam ke dalam tanah Tanpa sepengetahun Fengzo Si Earl meminta si Yu Ling Untuk membantunya Menjalankan sebuah misi Kemudian disini Ia meminta Fengzo Membawa Bayi ke tempatnya Karena Bayi adalah Sesosok penting Dalam misi ini Namun sebelum pergi Dari sini Si Earl pun mencoba Menyadarkan Bayi Dengan ramuan penanggal racun Namun pada akhirnya Pingsan lagi Pingsan lagi Singkatnya Tepatnya di dalam kamar Tepatnya di dalam kamar ada Fengzo Si Earl Dan Bayi Fengzo rupanya masih menyimpan Rasa dendam Atas kelakuan Bayi Barusan Namun Si Earl Masih bisa menenangkan Suasana Sembaring mengatakan Bahwa Bayi dan kamu Akan diikut sertakan Dalam misi malam ini Ya karena Bayi tak sadar juga Terpaksa mereka Membawanya Singkatnya Fengzo terkejut Melihat Si Yuling Juga ikut dalam Misi ini Ya tentu Kedua orang ini Langsung sini Satu sama lain Meski satu perguruan Mereka tetap Satu rival Ingat Tetap Satu rival Kemudian mereka Melangsungkan perjalanan Ada seseorang Yang mengikutinya Ya benar Dia adalah Senior Zouzeng Namun Si Earl Senior Malah dipermainkan Oleh mereka Ya ini Dengan teknik Tipuan Tepatnya Di Rimbun Dedaunan Ada mereka Berempat Disini Si Earl Mengatakan Senior Zouzeng Sengaja melepaskan Mereka untuk pergi Karena sebelumnya Senior mengirim Surat kepada Si Earl Surat tersebut Berisikan tentang Misi ini Sampai sini Masih belum dijelaskan Kenapa Senior Zouzeng Melepaskan mereka Apakah Senior Dan Tetua Jalannya berbeda Entahlah Sedangkan Bayi Ye Tepatnya Dalam keadaan Setengah sadar Ia teringat kembali Awal mula Pertemuan Dengan Sang Guru Dimana Waktu kecil Nyawanya Hampir saja Dibunuh oleh Orang-orang Dari keluarga Wang Untungnya Guru datang Menyelamatkan Disini Guru Guru sudah melihat Ada bakat Pada anak ini Bahwa di tangannya Terdapat aura The next Pendekat pedang Mulai saat itulah Guru Mengadopsinya Nama Bayi pun Diangkat melalui Sebuah kejadian ini Coy Sebelumnya Namanya adalah Chen Lalu Guru Mengubahnya menjadi Subaye Yang berarti Hidup kembali Dari kematian Di perjalanan Menuju rumah Guru sempat Menyanyikan Sebuah lagu Dimana Bayi lagu tersebut Berisikan tentang Memikat hati wanita Asik nih Coy Mantap Yuk Anggur merah Teh kotak Panter Teh puci Dan teh gelas Ale Ale Mi Sakura Mi Sedap Mi Endomi Seleraku Yeeha Singkatnya Bayi pun tersadar Tepat di hadapannya Ada si Er Yang menyanyikan Lirik yang sama Apa yang dinyanyikan Oleh Guru Kanhua Sebelumnya Mungkin saja Si Er Dan Guru Kanhua Ada hubungan Coy Dari segi nama Sepertinya Sama-sama berasal Dari Margasi Begitupun Dengan Si Yuling Si Yuling Adalah Kepunakan Dari Guru Kanhua Siang harinya Di ruangan utama Akademi Zou Zing Zou Zing Mengatakan Bahwa ia kelelahan Akibat mengajar Si Er Dan lainnya Pergi malam tadi Alias dirinya Tidak menemukan Mereka Coy Secara bahasa Halusnya Hal itu Sama saja Menyuruh Tetua Yang akan Turun Tangan Nah Sampai sini Sedikit banyaknya Sudah kita ketahui Bahwa Tetua Dan senior Zou Zing Memanglah Berbeda Dalam Tujuan Tepatnya Di kota Bafang Mereka Berempat Sudah Sampai Bai Ye Yang mengetahui Dirinya Di bawah Kes ini Tentulah Ingin Kembali Ke Akademi Namun Mereka Mengatakan Bahwa Gurunya Bai Ye Yang Seperti Berada Disini Sebab Si Er Melihat Ada Tanda-tanda Dari Kan Hua Yang Jejak Bunga Teratai Selain itu Bai Ye Juga Diberitahukan Fungsi Tentang Kupu-kupu Kupu-kupu Ini Juga Dipakai Tetua Dan Lainnya Untuk Ya Kupu-kupu Ini Juga Dipakai Tetua Dan Lainnya Untuk Menggali Informasi Dunia Selain Itu Kupu-kupu Juga Berfungsi Sebagai Alat Komunikasi Singkatnya Mereka Berempat Melanjutkan Perjalanan Yani Berada Di Sebuah Tempat Termegah Di Kota Bafang Ada Senior Lu Yang Membawa Ke Empat Orang Ini Coy Yani Kesarang Terbesar Kupu-kupu Selagi Si Er Dan Feng Zou Masuk Bai Ye Dan Si Yuling Berjaga Di Luar Kita Berpindah Ke Sebuah Kedai Ada Seorang Pria Ya Dia Wakil Ketua Pengadilan Kriminal Yang Bernama Chen Saat Itu Dirinya Sedang Mabuk-mabukan Meminum Arak Tiba-tiba Datanglah Teman Seperguruannya Ya Melihat Chen Mabuk Sementara Ketua Mereka Sudah Datang Lantas Saja Orang Ini Langsung Memarahi Dengan Menyerangnya Bukannya Menang Dirinya Malah Kewalahan Melawan Jurus Pendekar Mabuk Yang Diperagakan Oleh Chen Setelah Cukup Lama Orang Itu Pun Mengatakan Bahwa Ketua Sudah Datang Mendengar Itu Chen Hanya Merespon Sedikit Dan Tidur Kembali Hmm 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 Hmm